Waktu aku libur sekolah, aku pergi ke kampung nenek di Jawa. Aku berlibur ke sana sendirian, orangtuaku tidak ikut karena kerja. Di kampung nenek itu menyenangkan, banyak hal yang tidak bisa aku lakukan di kota, tapi bisa aku lakukan di kampung. Aku di sana main di kali, di sawah, main permainan rame-rame sama teman. Suatu sore, aku dan teman-teman sedang asik jalan-jalan di kampung, melihat ada pohon mangga dengan buah yang lebat di tengah pekarangan. Aku dan teman-temanku mencoba naik, memetik mangga, dan bermain di atas pohon sampai petang. Saat azan maghrib berpumandang, lekas aku dan teman-temanku pulang ke rumah. Keesokan harinya, aku sakit demam tinggi. Tapi aneh guys, saat suhuku diperiksa dengan termometer, suhuku normal. Karena aku mengeluh kesakitan oleh nenek, aku dibawa ke puskesmas. Dan saat diperiksa, ada kejadian yang aneh juga. Lanjutannya di part 2 ya guys. Saat diperiksa ke dokter, ternyata suhuku normal juga guys. Dan aku hanya diberi obat oleh dokter. Karena sudah 3 hari, aku mengeluh demam dan kesakitan. Akhirnya, orangtuaku datang ke kampung. Oleh orangtuaku dibawa ke rumah sakit yang besar. Tapi dokter di sana juga bilang, suhuku normal dan tidak ada yang sakit. Setiap sore, oleh ayahku selalu didoakan dan dibacakan ayat suci Al-Quran di samping aku tidur. Kata ayah, saat aku tidur, aku selalu menangis kesakitan. Tapi saat dibacakan Al-Quran, aku bisa tidur dengan tenang. Setelah satu minggu, aku sakit. Malam harinya, aku bermimpi aku berada di depan pohon mangga yang buahnya lebat itu. Di sana, ada nenek-nenek berpakaian Jawa melotot marah padaku. Dia bilang kalau aku itu tidak sopan, telah mementing mangga tanpa izin dan mengacak-ngacak pohon mangga tempat nenek itu tinggal. Aku menangis dan memohon maaf. Lalu saat aku bangun, badanku tidak sakit lagi. Aku menceritakan mimpi itu ke orangtuaku. Oleh nenek, aku dimarahi dan tidak boleh pergi ke pohon mangga itu lagi.